Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Memuaskan Hatinya Tuhan. Kata memuaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti menjadikan puas, memberi, memenuhi, menuruti, hingga puas. Memuaskan atau menyenangkan hatinya Tuhan adalah sesuatu kerinduan bagi kita semua. Tapi kadangkala masih banyak orang yang tidak tahu atau tidak mau tahu bagaimana cara untuk melakukannya atau bahkan sudah tahu tapi tidak mau melakukannya. Bagaimana caranya agar kita bisa hidup memuaskan hatinya Tuhan? Yang pertama adalah kita harus melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Yohanes 4 ayat 34 mengatakan Kata Yesus kepada mereka Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam perjanjian baru, umat dirancang untuk menjadi anak-anak Allah yang mempunyai pikiran, yang mempunyai perasaan yang sama dengan Kristus. Hidup kita harus bisa memperagakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang kedua adalah mari kita tidak bergaya hidup serupa dengan dunia. Artinya kita tidak hidup dalam kedagingan, dalam hawa nafsu, kita tidak hidup dalam kesombongan. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembauran bundimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ketiga, cara untuk memuaskan hatinya Tuhan adalah hidup dalam ketaatan yang penuh kepada Yesus, seperti Yesus kepada Bapaknya. Mari kita pikul salib, mari kita menyangkal diri, seperti yang Yesus lakukan kepada Bapak. Kemudian yang keempat adalah hidup dalam ibadah yang benar kepada Tuhan. Ibadah yang benar kepada Tuhan itu seperti apa? Yaitu ibadah yang dilandasi oleh rasa cinta kepada Tuhan, ibadah yang dilandasi oleh rasa hormat, ibadah yang dilandasi oleh suatu pengabdian kepada Tuhan. Yang dilandasi atau respon terhadap keselamatan yang telah dikaruniakan Tuhan. Yang kelima, cara untuk memuaskan hatinya Tuhan adalah dengan selalu hidup dalam hidup yang penuh dengan kekudusan. Mari miliki hati yang selalu bersih, yang murni dari setiap perbuatan-perbuatan yang tercemar dan kenajisan. Mari kita tidak tawar dan menawar karena sebuah perintah. Mari kita hidup dalam kekudusan. Dimulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Dan yang terakhir, untuk memuaskan hatinya Tuhan, mari kita hidup. Hiduplah dalam hidup yang tidak sama. Hidup dalam iman dan hidup untuk Tuhan selama-lamanya. Galatia 2, SM 19-20 menuliskan, Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang, di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari, saudara-saudara kita pagi hari ini belajar untuk mau memiliki kemauan untuk memuaskan hatinya Tuhan. Kita tidak bisa memuaskan hatinya Tuhan kalau tidak ada kemauan dalam diri kita sendiri. Kita tidak bisa memuaskan hatinya Tuhan kalau dalam diri kita tidak ada cinta. Kita tidak bisa memuaskan hatinya Tuhan tanpa pengorbanan dan pengabdian. Amsal 11.20 menuliskan orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak berjalan-jalannya dikenanya. Dalam terjemahan lain dituliskan Tuhan benci akan orang yang busuk hati, tetapi senang akan orang yang baik. Mari kita miliki kemauan untuk selalu rindu memuaskan hatinya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati.